dan berkata, wahai saudaraku, motivasi tidak akan berarti apa-apa tanpa kemauan dan kerja keras. Ajaran Yesus pada perikop minggu ini sejatinya adalah mengarahkan bagaimana seharusnya para murid itu hidup di tengah-tengah dunia. Yang penuh dengan perselisian dan perlawanan. Sebab kita tahu dalam konteks sebelumnya Yesus telah memanggil dan mengilih Petrus dan murid-murid lainnya dan dilanjutkan dengan perikop tentang lima kisah perlawanan dari para pihak pemimpin masyarakat Yahudi. Penginji lukas melengkapi sabda bahagia dengan sabda celaka. Dalam ketiga sabda yang pertama ucapan berbahagialah diikuti dengan lukisan keadaan para murid. Miskin, lapar, menangis dan diakhiri dengan alasan mengapa mereka disebut berbahagia. Kebahagiaan itu dinyatakan karena keadaan mereka di masa mendatang yang sudah dimulai sekarang. Sabda bahagia keempat melukiskan beban derita yang dialami para murid karena anak manusia yang disusul dengan alasannya yaitu upah besar di surga. Upah itu sama seperti yang diperoleh para nabi dan akan diterima pada masa mendatang. Sedangkan keempat sabda celaka berupa kebalikan dari keempat sabda bahagia itu. Nah menarik sekali untuk bicara apakah sama sabda bahagia versi lukas dan versi matius. Versi matius pasal 5 disampaikan Yesus di atas bukit di Galilea dan ditujukan utamanya kepada murid-muridnya. Sedangkan versi lukas lokasinya di tempat yang datar yang ditujukan bukan kepada kelompok terbatas semelainkan kepada kumpulan yang besar, murid-murid, dan kerumunan orang atau masa yang banyak berasal dari daerah-daerah Judea, Yerusalem, Hirus, dan Sidon. Pada suatu hari di sebuah kota besar ada seorang pengusaha yang mengendarai mobil BMW sedang terburu-buru menuju ATM. Di depan ATM itu ada seorang yang sedang duduk-duduk di lantai pakaiannya kumuh, berlubang, dan seperti tidak pernah dicuci. Sorot matanya menunjukkan seseorang yang tidak mempunyai harapan. Di depannya ada sebuah gelas berisi uang. Ya, dia adalah seorang pengemis. Namun, si pengusaha dengan cuatnya melangkah melewati si pengemis dan masuk ke dalam ruang ATM. Setelah mengambil uang ketika hendak keluar, entah perasaan datang dari mana, si pengusaha menjadi iba kepada si pengemis. Dia mengambil dompet dari sakunya. Setelah melihat dari pojok kiri ke pojok kanan isi dompet, dia akhirnya menemukan uang dengan nominal paling kecil, yaitu 2.000 rupiah yang diberikannya kepada si pengemis. Terima kasih, Tuhan. Kata si pengemis, dengan bibir tersenyum senang. Saking senangnya, pengemis mengambil uang 2.000an itu dari dalam gelas dengan memegangnya erat-erat. Mungkin ini adalah pendapatan terbesarnya hari itu. Ekspresi wajah dari pengusaha itu hanya tersenyum kecut. Dan pengusaha itu berpikir bahwa uang 2.000 itu kebanyakan untuk diberikan kepada si pengemis. Tanpa berpikir panjang, pengusaha itu mengambil uang recehan 1.000 rupiah dari gelas si pengemis. Dan ia berkata, Hei pengemis, kamu juga pengusaha bukan? Uang 2.000 rupiah itu terlalu banyak untukmu, karena kamu pengusaha tanpa modal. Kemudian, si pengusaha itu berjalan menuju mobilnya. Si pengemis hanya bisa melongo, sampai-sampai ada air yang keluar dari matanya. 8 tahun kemudian, terlihat si pengusaha melamun di kantornya. Ia bahkan terlihat seperti orang stres, karena bisnisnya yang hampir bangkrut. Dia akan terancam menjadi miskin, belum lagi tanggungan hutang yang tidak bisa ia bayar. Ketika sedang melamun dalam kesedihan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan pengusaha itu. Tak, teratak, tak, tak, tak. Ya, silahkan masuk, kata pengusaha itu. Tamu misterius itu pun masuk, lalu dipersilahkan duduk. Siapa Anda dan ada maksud apa menemui saya? Sepertinya saya tidak ada urusan dengan Anda, tanya si pengusaha. Alangkah kagetnya si pengusaha itu, karena tamu itu akan menginvestasikan uang dalam jumlah besar di perusahaannya. Si pengusaha itu hanya bisa melongo. Namun sebelum pengusaha itu berhenti dari kegiatan melongonya, si tamu misterius itu berkata, Mungkin Bapak sudah lupa dengan saya. Dulu saya adalah seorang pengemis yang sering manggal di depan ATM. Saya berterima kasih kepada Bapak, karena Bapak pernah berkata kepada saya, Kamu juga pengusaha bukan? Kamu adalah pengusaha tanpa modal. Waktu itu saya benar-benar terharu, karena Anda tidak pernah menganggap saya sebagai pengemis seperti orang lain. Dengan kata-kata yang Anda lontarkan itu saya termotivasi, karena Bapak menganggap saya seperti penjual yang sedang menjual barang. Sejak saat itu, entah dari mana muncul semangat juang dari dalam diri saya, saya berhenti mengemis dan bekerja semampu saya, menjadi pembawa barang belanjaan di pasar, kuli panggul, tukang ojek, hingga akhirnya saya sukses dalam usaha penyewaan properti. Dan bisa Bapak lihat, saya berhasil. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak, dan ingin menjalin kerjasama bisnis dengan Bapak, karena berawal motivasi dari Bapaklah yang bisa membuat saya seperti ini. Seketika itu si pengusaha berdiri dan memeluk tamunya tersebut, dan berkata, Wahai saudaraku, motivasi tidak akan berarti apa-apa tanpa kemauan dan kerja keras. Delapan tahun yang lalu, dibalik sosok seorang pengemis, ternyata terdapat jiwa pengusaha yang profesional. Terima kasih telah menonton!